Intro Acara ini didukung oleh DesaPay, cashless-nya kerabat desa Indonesia. Oke berikut adalah yang terlibat ya, ini kapolet, ada Pak Rabendra, ada Bung Rina, ada saya, ada Pak Sigit dan ada Pak Nugulahadi, juga Pak Nugulahadi. Kami juga dibantu oleh mahasiswa-mahasiswa kami, berikut merupakan mahasiswa yang terlibat. Jadi saya boleh cerita sedikit adalah latar belakangnya sedikit ya, jadi si Bonggi adalah produk olahan keripik dari bahan bonggol pisang yang merupakan hasil dari Program Environmental Social Responsibility atau ESR, PT Astra Infratol Jombang Mojokertol di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat sejak tahun 2016 hingga saat ini. Jadi kalau kemarin dengan buk ini, misinya adalah menjadi tetangga yang baik bagi masyarakat sementara. Jadi Pak Bung ini didapatkan dari hasil social mapping 10 desa yang dilalui oleh jalan tol Jombang Mojokertol seksi 1 sepanjang 11.4.7. Jadi dari 10 desa tersebut, dipilih satu desa yang kemudian memiliki potensi yang berimpah yaitu desa Dalongsari, Jambatan Megalu, Kabupaten Jombang. Kemudian dibentuklah kelompok wanita mandiri yang berjumlah pelangkutih dari 20 orang untuk kemudian diberikan pelatihan oleh tim bawa-bawa kaki untuk melalui bongol bisang jadi sebuah produk yang bernilai jualan. Ini latar belakangnya. Jadi program ESR ini banyak sekali membantu ibu-ibu tersebut dalam melatih pengolah makanan, pengajuan pirit, keamanan, bantuan peralatan, kemasan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini dari hasil latar belakang ya, dari semua wawancara, dengan itu kisah kustak PSR bahwa program pembedayaan ini itu agak belum menyentuh tanda-tanda ini ya. Maksudnya pada saat itu hanya pada jenis perusahaan segera menang dengan ikan abu yang kurang memiliki kira-kira jual menurut kami. Dan ini menurut kami mengenuhkan sebuah strategi ukuran tersebut lain dengan produk saya yang lainnya yang diimpan. Ini hasil kemarin waktu kami survei ke Desa Balongsari pada saat itu ada event. Karena kami sangat paham bentuk-bentuk yang bomji pada saat itu kami lihat itu bentuk ini sangat mirip dengan pemasan tersebut. Jadinya ini desain kemasan yang dikutus pada tahun 2013 oleh desainer grafis musik pun dan ternyata mirip gitu ya. Begitu disejajarkan itu mirip. Jadi kami rasa ini butuh sekali ini ya, butuh sekali dirubah. Ya, jadi sebetulnya jadi butuh segera dirubah karena saya akan segera dipasarkan dan kami tidak mau bomji nanti mengalami masalah HKI. Karena kemasannya yang mirip dengan produk bahan-bentuk. Kemarin sebelum kemasan ini Butika dan Pak Haji, jadi kami sudah melakukan pemilik yang sebelumnya, yaitu perancangan logom di Bungi. Karena sebelum dipasarkan dan sebelum dijual, Bungi harus memiliki logo dulu gitu ya. Agar establish gitu ya, jadi agar lebih kuat merek. Jadi kemarin terpilih ini dan ini sudah didaftarkan di pangkalan data kekayaan intelektual, meskipun sertifikatnya belum keluar karena memang cukup lama keluarnya kalau sertifikat merek. Jadi, tapi sudah bisa digunakan dengan nomor pendaftaran sebagai berikut dan ini sudah terdaftar. Nah, untuk kemasan yang sekarang, untuk perancangan sekarang, kami memilih kemasan. Karena di sini kemasan memiliki pengaruh penting terhadap brand awareness. Selain memiliki fungsi proteksi, juga sangat mempengaruhi citra gitu ya. Jadi, kami ingin membentuk citra Bunginya terlebih dahulu gitu ya. Karena tampilan kemasan itu dapat menarik perhatian serta dapat mengambilkan kualitas sebuah konsep yang diterapkan di citra positif bagi produk. Jadi, sebagai studi pengembangan, desain visual kemasan untuk branding akan berancang mulai dari tampilan sebagai daya tarik untuk mengadari persaingan industri. Dan jenis kemasan sesuai dengan sifat serta kandungan produk dengan tetap memberi kemudahan bagi perajin kritik untuk memproduksikan. Karena biasanya, itu merupakan sebuah masalah IKM ya. Jadi, kita tidak boleh terlalu membuat harga dari kemasan itu terlalu melambung. Karena itu akan memberatkan mereka. Jadi, kita tetap membuat sebuah kemudahan bagi pengaruh penting untuk mengproduksi kemasan tersebut. Juga, jadi perumusan kami ada sedikit perumusan konsep dan strategi gitu ya. Ada kemasan merupakan brand personality gitu ya. Jadi, kemasan itu ada ikatan emosinya gitu ya. Dengan konsumen pada saat memutuskan untuk pembeli. Karena pembeli sekarang sudah sangat pintar gitu ya. Dan sejujurnya sudah sangat hebat. Kemudian melalui visual simpul yang baik, kemasan akan memberikan citra positif sebuah produk olahan cansa seperti potensi daerah. Dan kemudian kemasan karena merupakan salesman gitu ya. Yang dapat membantu strategi pemasaran sekaligus menjadi motivasi konsumen untuk membeli. Nah, ini tekapan proses desain kami gitu ya. Kami melihat perumahan salah satu, pd. produk, desain kemasan, desain, dan desain final. Kami juga melakukan ini ya, survei kepada beberapa mahasiswa juga. Apakah desain ini sudah oke atau tidak gitu ya. Kalau oke, karena desain itu iterasi. Jadi, kalau misalkan tidak oke atau kita ada yang tidak sesuai, kita bisa kembali lagi ke prosesnya. Tujuannya gitu ya, jelas karena kita kerjasama dengan SDBS, SDBS IPS, yaitu promosi potensi desa. Jadinya, ini nanti akan digunakan sebagai rekomendasi dalam menciptakan sistem yang baik dan jelas untuk mendukung keberhasilan pengembangan strategi branding sebuah IKM untuk makanan ini. Ini metode perancangan kami, kurang lebih seperti ini. Nah, ini kemarin hasil observasi di lapangan ya. Ini sudah dilakukan sebelumnya pada tahun 2019 kurang lebih sebelum pandemi. Jadi, kami meliling, terima kasih banyak tim Pak Hadi, sangat men-support kami di KPITS, mengantarkan kami ke tempat ini ya. Seperti ini dijual, jadi satu persatu, saya akan mencari. Dan ini pentingnya ya, ini merupakan kajian pemasan. Jadi, sebelum kami bikin, sebelum kami develop, kita harus menanyakan dulu beberapa ini ya, beberapa pertanyaan kepada narasumber Ibu-Ibu di Balong 1. Jadi, seperti ini contohnya, misalkan bahan esensif atau tidak, apakah dipasarkan makanan buku, gitu ya, apakah terjadi penyerapan udara, dan lain sebagainya. Jadi, lebih detail kepada teknis produknya itu sendiri. Ini juga, dan ini kajian tipografinya. Berarti yang ada dalam kemasan bonggi, yang ada di dalam, apa ini, virtual background kita. Dan ini juga kajian warnanya. Kami mencari, ini ya, kajian warna jombang dan kajian warna yang sekarang sedang krem. Ini super grafisnya, ini ya. Jadi, saya mendetvelopnya, kami mendetvelopnya, ini ya, mengambil ide ibu-ibu yang, ibu-ibu yang sedang mengerjakan bonggi. Jadi, ya, biar lebih dekat dengan kontronen itu. Dan kemudian, ini hasilnya. Hasil ilustrasinya. Ini ibu-ibu yang membawa bonggol pisang. Ini jadinya. Ini hasil akhirnya. Karena pada saat itu, pada saat wawancara, ada sekitar lima, lima ini ya, lima varian. Tapi sekarang, yang lebih positif, ya. Nah, ini bubika yang terpenting, gitu ya. Point of purchase, gitu ya. Ini sangat penting untuk membuat diferensiasi suatu produk, agar terlihat lebih akci. Jadi, kami juga memanfaatkan ini, membuat ini saat itu. Dan ini adalah yang terakhir, ya. Ini hasil kemarin kami, ini untuk media sosialnya. Jadi, kemasan memiliki pengaruh penting terhadap brand, awareness. Selain memiliki fungsi proteksi, juga mempengaruhi cita. Seperti yang tadi saya sudah bilang, gitu ya. Desain kemasan ini dirancang sebuah daya tarik untuk, ini ya, menghadapi persaingan makanan sekarang, apalagi di era pandemi, gitu ya. Yang tentunya sesuai dengan sifat, serta kandungan produk, dan tetap mudah, gitu ya, diproduksi bagi pengaruh jenis si bumi. Baik, terima kasih. Sekian, untuk presentasi saya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.